Ya apapun putusan MK akan berlaku ke depan, tidak akan berlaku surut, itu aja. Untuk kepala, itu ada pengujian lagi ya, ada pengujian lagi. Ya apapun putusan MK akan berlaku ke depan, tidak akan berlaku surut, itu aja. Tetapi sebenarnya kalau soal umur sih, sebenarnya enggak apa-apa dibatasi usia tertentu, tetapi perubahan-perubahan itu seharusnya dilakukan secara prosedural. Kalau sudah lewat MK dan lewat MA itu kan lewat jalan pintas, padahal tidak ada sesuatu yang diperlukan untuk itu. Sehingga lalu menimbulkan kecurigaan. Tapi apapun itu sudah berlaku dan seumpama MK membuat keputusan baru ya, mengikat ke depan aja. Gitu? Ayo. Kompas TV, independen, terpercaya.